Saya ingin memberikan kejutan setelah ibu dan ada yang lain. Ingin tahu kejutannya? Ingin tahu. Lebih keras lagi? Ingin tahu, Mister. Pak! Terima kasih, Pak Michelle. Salah-salah, Pak. Tapi salah, saya akan beli sepeda, Pak Michelle. Iya, sepedanya akan buruk ya, Pak. Iya, Pak Michelle. Tapi Pak Tante bersyukur, kita udah belanja banyak banget tadi kan ya, Pak. Iya, Pak Michelle mau gimana lagi, Pak Michelle? Iya, Pak. Bapak semangat terus. Kalau sepedanya nggak sempat kebeli sekarang, Bapak kerja enak-giat. Bapak anak-anak bisa beli sepeda. Iya, Pak Michelle. Tangan, Pak. Ayo, Pak. Apapun yang terjadi, walaupun kita nggak berhasil abis ituannya, Masa sepatutnya keras terbaru bersyukur, Pak. Iya, Pak Michelle. Bapak dapat rejeki dan kami ke atas. Iya, Pak Michelle. Harus lebih semangat lagi ya. Iya, Pak. Pak, gimana Pak Pak? Makasih, Pak Michelle. Senang ya, Pak. Banyak banget nih kita dapat robok juga. Alhamdulillah, Pak Michelle. Tadi kan... Saya belanja. Iya, sama-sama, Pak. Bapak kan tadi cerita, katanya pakai gerobak, Selama ini gerobak emak ya? Iya. Jadi sekarang Bapak udah punya gerobak sendiri, Pak. Iya, Pak Michelle. Ya udah nih, sekarang kita langsung jalan-jalan. Keluarga di rumah, lihat ini semua pasti senang. Jangan lupa juga, tadi kita beli beras empat karung. Bapak jenis sama saya untuk bagi-bagi tetangga. Tangan. Ya, bagi-bagi bersedekah juga. Bapak dapat rezeki, Bapak juga harus berbagi sama yang lain. Iya, Pak. Yaudah, yuk, Pak. Ini kita langsung ke arah ke rumah, ya. Iya, lau sini nih, Pak. Lau sini, ya. Ya, kita udah sampai, Pak. Turun, Pak. Sini, Pak. Kita tinggal nunggu keluarga Bapak, ya. Dia pasti senang banget. Nah... Selamat malam. Bapak, bersyukurlah kepada Allah, karena saya hanyalah perantara. Iya, Pak. Ya. Selamat. Wah, Bapak Nur, termasuk orang yang cerdas dalam membelanjakan semua kebutuhan-kebutuhan keluarga, ya. Sekarang saya ingin mendengar laporan dari Timekeeper. Bagaimana laporannya? Laporannya, kami sudah berbelanja begitu banyak, Mister. Ya. Pertama, dimulai dengan belanja furniture, belanja kasur baru, dan juga lemari piring dan lemari baju. Kemudian kami sempat membeli sembako juga, beras, telur, dan juga gerobak untuk menggantikan gerobak emaknya Bapak, ya. Selama ini dipakai dan dipinjam. Kemudian terakhir juga beli beras. Banyak, Mister, untuk dibagi-bagikan juga, karena Bapak juga rencananya mau fitrah untuk bersedekah dan juga emas. Terus, tadi sempat terbeli, namun sayangnya terakhir kami sempat mau membeli sepeda untuk anak-anak, tapi tidak sempat karena waktunya tidak perlu, Mister. Sebentar, coba disebutin lagi kata-kata kamu terakhirnya. Iya, jadi di saat-saat terakhir itu kan kami berencana mau beli sepeda. Kenapa bisa seperti itu? Saya sudah menjelaskan sama kamu, sudah mengingatkan kamu berkali-kali, kan, untuk membelikan sepeda. Kenapa kamu tidak mengingatkan kepada Pak Nur? Iya, tadi kami sudah berusaha untuk mengejar waktu membeli sepeda, tapi memang kebutuhan utama seperti beras dan telur itu diutamakan dulu. Saat terakhir kami sudah belanja beras, kami lari cukup jauh, Mister, untuk mengejar membeli sepeda dan bertanya kemana-mana. Banyak yang tidak tahu bagaimana letak toko sepeda, Mister. Bapak Nur, kenapa Bapak Nur bisa lupa untuk tidak membelikan kebutuhan anak Bapak dan keponakan Bapak? Ya, mau bagaimana lagi, Mister, waktunya tidak cukup. Terus saya lebih utamakan buat beli beras, buat sehari-hari. Itu beli beras berapa karung, Pak? Empat. Untuk sebanyak itu, apa yang mau ingin Bapak lakukan? Buat... saya punya najar, buat bagian tetangga. Nah, lalu ini gerobaknya? Buat ngegantiin gerobak emas saya, kan saya kan minjem gerobak sama emas saya. Jadi gerobak ini Bapak akan berikan kepada ibu Bapak? Iya, karena saya kan sudah minjem gerobak sama emas saya. Ini adalah cukup yang menarik. Kesungguhan hati Bapak ingin berbakti kepada orang tua, maka saya akan hadirkan orang yang spesial dalam hidup Bapak. Ingin tahu? Iya, Mister. Ajudan! Siap, Mister! Ibu? Iya, terima kasih banyak, Mister. Saya bersyukur, ya Allah. Saya bersyukur, ya Allah. Mau mendengar rezeki yang lain? Mau. Bapak Nur, karena sudah meminjam gerobak yang ibu punya, maka sekarang, gerobak yang di belakang ibu, itu pemberian langsung dari Bapak Nur untuk ibu, agar ibu bisa berlanjur. Ibu bisa menjual. Coba, Bistu. Coba, Bistu. Duduk dulu. Ibu tenanglah. Ibu tenang. Bapak Nur, saya minta semua belanjaan Bapak Nur ini untuk tidak diperjual belikan lagi. Sembako-sembako ini harus Bapak Nur pakai untuk kebutuhan anak-anak Bapak, ibu Bapak, dan istri Bapak. Dan saya juga tadi mendengar laporan dari timekeeper kalau Bapak Nur membelikan emas. Betul? Coba diperlihatkan. Coba diperlihatkan. Boleh Bapak ceritakan kenapa Bapak membeli emas? Saya membeli emas ini buat istri saya karena saya sudah menjual emas kawin istri saya buat kebutuhan sehari-hari. Dan sekarang Bapak kembalikan lagi. Iya, mister. Sekarang saya ingin Bapak coba tolong pakaikan kalung ini kepada istri Bapak. Tapi sebenarnya masih ada yang mengganggu saya. Karena permasalahan sepeda yang belum terselesaikan hingga penakuan Bapak dan anak Bapak tidak mendapatkan bagiannya. Saya sudah berkali-kali menjelaskan kepada timekeeper tapi ternyata diskomunikasi. Adek, nggak apa-apa ya kalau nggak dapat sepeda. Karena kalian berdua sudah senang dan tidak sama sekali marah kalau tidak dibelikan sepeda. Maka jangan panggil saya Mister IM kalau saya tidak ada juta. Sebelum saya memberikan kerjutan, saya ingin tahu sisa uang yang Bapak miliki sekarang. Berapa itu semuanya? Hampir 1.500.000. 1.550.000. Ini adalah sisa uang yang Bapak tidak berhasil untuk menyelesaikannya. Iya, mister. Saya terima? Iya. Ikhlas? Ikhlas, Rido. Ibu ikhlas? Ikhlas, mas. Seperti peraturan yang sudah kita sepakati bersama ya. Kalau sisa uang ini ketika tidak habis maka saya ambil kembali. Iya, mister. Ajudan? Siap, mister. Baik. Sekarang tiba pada waktunya di mana saya ingin memberikan kejutan setelah ibu. Dan ada yang lain. Ingin tahu kejutannya? Ingin tahu. Lebih keras lagi? Ingin tahu, mister. Ada yang ingin tahu? Tahu. Lebih keras lagi? Tahu. Ajudan? Siap, mister. Ini adalah kejutan untuk kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dua kalian pilih? Kalian mau yang mana? Pemkipar, barang ini juga untuk adik ya? Iya. Dengan ada sepeda ini kamu harus jadi anak yang rajin ya? Iya. Harus jadi anak yang berbakti pada orang tua ya? Iya. Bisa ditaruh sini ya Ajudan? Bisa dibuka plastiknya? Adik, boleh dicobain mobil barunya? Bapak Nur dan keluarga saya ucapkan selamat untuk kesempatan saat ini. Semoga dengan keadaan sekarang Bapak bisa merubah nasib Bapak dan lebih baik lagi ke depan. Iya, mister. Pemirsa, cerita Bapak Nur kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun saat pandemik seperti ini, dengan keadaan Bapak Nur sudah diberhentikan dari pekerjaannya, tidak menjadi alasan untuk Bapak Nur tidak berjuang demi keluarganya. Semoga cerita Bapak Nur bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Dengan keadaan yang sesulit apapun seperti sekarang, kita tidak pernah menyerah. Maka bukalah mata untuk melihat sekitar. Bukalah telinga untuk mendengar kebaikan. Bukalah mulut untuk mengucap syukur dan doa. Bukalah hati untuk merasakan sekitar. Dan bukalah sakumu untuk membantu orang yang membutuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih.